Intro Warga LDII di seluruh Indonesia merayakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban pada 31 Juli 2020. Meskipun dalam suasana wabah, warga LDII mampu mewujudkan kurban yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Wakil Sekretaris Umum DPP LDI Ibnu Anwar Hoyruddin, jumlah hewan kurban warga LDII terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2020, peningkatan tersebut mencapai 30%. Kenaikan tersebut cukup mengembirakan, karena dalam keadaan ekonomi secara nasional yang melambat akibat pandemi, warga LDII mampu melaksanakan ibadah kurban. Menurut Ibnu, warga LDII menabung setahun sebelum pelaksanaan kurban. Tabungan itu dikumpulkan setiap mereka menghadiri pengajian yang frekuensinya mencapai 3 kali dalam seminggu. Untuk memotivasi warga LDII, para ulama selalu menjelaskan hikmah, sejarah, bahkan pahala dari berkurban, berdasarkan sumber-sumber dari ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Hal tersebut terbukti, mampu mendorong warga LDII untuk berkurban. Dalam pelaksanaan kurban dan membagi dagingnya, warga LDII memperhatikan protokol kesehatan, sehingga daging yang dibagikan tak terpapar oleh virus. Sementara, untuk menghindari kerumunan warga, daging kurban langsung dibagikan ke rumah-rumah warga. Alhamdulillahi jazakumul hoyroh telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.